Hai Cina, jadi balik lagi sama Charun Jadi kali ini kita bakalan bikin cara berbeda Memasak sinramyun Intinya gitu Ini gampang kok Pertama-tama masukin air 500ml Nyalahin kompor Sampai belebek-belebek Masukin telurnya Cemplum Ini aku masukin tomat Kalian bisa masukin saus tomat juga Biar rasanya tuh seger gitu Nah kalo ada belebek-belebek Masukin mie-nya Tunggu sampai melar Matikan kompornya Lalu siap disajikan Gampang kan ini simple banget Bumbunya bisa kalian tambahin saus tomat Ini langsung kalian sajiin aja Oh iya jangan lupa di plating-plating Biar ala-ala master chap Indonesia begitu Tuh cantik cucu meyong Tambahin daun bawang Tuh cantik Wala ini dia Ini tuh rasanya Lebih ke gurih sama asin gitu Enak pokoknya Jangan lupa kalian pakein saus tomat juga Biar rasanya mantep Sekian video kali ini Dah Bye 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 Bye